Halo teman-teman belajar bahasa Jerman, selamat datang kembali di kanal saya Perkenalkan nama saya Mona untuk kalian yang baru Video kali ini saya persembahkan khusus untuk teman-teman yang Sedang merasa diri kehilangan, lost Atau gak punya motivasi, gak bersemangat untuk belajar bahasa Jerman Dan mulai berpikir kalau bahasa Jerman itu susah Dan juga mereka merasa mimpi mereka untuk datang ke Jerman itu semakin jauh Di video kali ini aku punya, aku akan jelaskan Di mana letak permasalahan itu, kenapa kamu merasa bahwa bahasa Jerman itu susah Dan juga aku mau membagi-bagikan tips sekaligus trik-triknya Bagaimana caranya supaya kalian itu bisa mengatasi ketidakmotivasian kalian Ketidaksemangatan kalian dalam mempelajari bahasa Jerman Dan semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam mempelajari bahasa Jerman Dan itu memudahkan jalan kalian menunjukkan mimpi kalian untuk datang ke Jerman Selamat menikmati video ini Untuk kalian yang belum subscribe Dan kalau kalian ingin merasa Dan kalau kalian merasa video-video aku selama ini membantu dan menginspirasi kalian Jangan lupa subscribe Dengan begitu aku bisa tahu kalau keberadaan aku di Youtube itu sangat membantu teman-teman Untuk kalian yang juga punya akun di Instagram bisa follow aku Di sini alamatnya jadi kalian tidak verpassen, tidak ketinggalan berita yang terbaru yang aku posting di Instagram Karena di Instagram juga aku sering banget posting tips-tips yang berguna dan juga untuk belajar bahasa Jerman Untuk teman-teman yang belum tahu Kalau aku itu juga menawarkan les bahasa Jerman online Dari level A1, level beginner sampai level intermediate yaitu B2 Dan itu kalian lihat sendiri dengan saya Ada kelas super intensif dan kelas semi intensif Dan juga yang membedakan tempat kursus aku dari tempat kursus lainnya yaitu Bahwa pengajaran aku itu sangat praktikal Dalam artian aku membimbing kalian untuk siap menjalani sebuah ausbildung Jadi aku punya buku-buku pembelajaran di mana buku-buku tersebut mengandung kosa kata Atau scenery yang mana memang itu untuk Kalau bukan Flege, Hotel Fachfrau atau Hotel Fachmann Jadi untuk memang mempersiapkan teman-teman menjalani ausbildung di Jerman Karena les bahasa biasa yang kalian dapatkan dari Goethe Atau dari tempat kursus lainnya itu biasanya sangat umum Jadi itu membolehkan kamu hidup dan bercakap-cakap dalam percakapan keseharian Tetapi tidak khusus, tidak spesifik untuk sebuah ausbildung Dan di tempat aku itu lesnya itu sangat spesifik dan membuat kalian bisa langsung bicara dan komunikatif Jadi itu akan membantu kalian untuk menjalani masa depan kalian atau cita-cita kalian di Jerman Oke teman-teman aku langsung aja ke inti dari video ini Selamat menikmati dan ya langsung aja Banyak orang belajar bahasa dan ketika mereka menemukan kesulitan Atau mereka tidak memahami sesuatu Atau gagal dalam menghafal sebuah idiom Mereka langsung melabeli diri sebagai Ah saya ini tidak intelijensi secara bahasa Saya lebih intelijensi di ilmu-ilmu eksak dan saya gak bisa bahasa Oke teman-teman aku kasih tau kalian kebenarannya bahwa Intelijensi bahasa, intelijensi ilmu eksak Itu semua itu hanyalah sebuah teori belaka Secara praktikal apapun itu bisa kita pelajari kalau kita punya disiplinnya Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa jadi fisikawan Setiap orang bisa jadi matematikawan Bisa jadi lingguis Bisa jadi orang yang ahi bahasa Kalau kalian memiliki rutinitas dan disiplin Yang memang mengarahkan kalian ke target tersebut Gimana sih caranya? Sebelum kita masuk ke topik untuk membahas bagaimana caranya mencapai ke tahap itu Kita harus pertama-tama menulis daftar permasalahan yang kita alami Jadi kita tuh terantuknya di mana? Kita tulis simptom-simptom yang kita alami ketika kita mempelajari bahasa Jerman Pada dasarnya manusia, psikologi kita yaitu ketika kita mempelajari sesuatu yang baru Biasanya kita menunda Kenapa kita tunda? Karena ini mekanisme alami seorang manusia Yaitu kita memiliki setitik rasa takut dan setitik rasa ragu Untuk mempelajari sesuatu yang tidak diketahui itu Sesuatu yang asing, yang baru itu Dan keraguan itu yang membuat kita akhirnya reverse Jadi kita kayak tarik diri gitu Tarik diri ke belakang dan gak mau maju Karena sesuatu yang baru ini Contohnya der, did, das, akusatif, datif, genetif ini Mereka itu sangat baru dan asing di perbendaharaan bahasa kita sebagai orang Indonesia Sehingga akhirnya kita ujung-ujungnya tarik diri Masalah kedua yang kita alami sebagai pembelajar bahasa Jerman Yaitu tiba-tiba gak semangat atau kehilangan motivasi Pasti kamu pernah mengalami ini Kamu itu pengen belajar bahasa Jerman Alias kamu pengen mempelajari katakanlah sebuah buku Kamu udah beli bukunya mahal-mahal Terus kamu mau mempelajarinya Tapi ada aja faktor yang membuat kamu itu Gak buka-buka buku itu Ataupun kamu buka kapitel pertama, bab pertama Tapi kamu gak maju-maju sampai ke bab dua Itu nanti sebentar juga aku bahas Kenapa itu bisa terjadi dalam proses pembelajaran bahasa kita Nomor tiga ini tipikal banget Yaitu pada momen dimana kamu harus belajar Pada saat ini juga Tiba-tiba keinget Oh aku harus nyuci baju Terus Kalau kamu mau belajar Misalkan mau belajar Katakanlah sebentar jam tiga Tiba-tiba kamu keinget Oh aku harus nulis sebuah surat lamaran untuk X Atau aku harus ketemu temanku yang ini Atau aku harus telpon temanku Ada-ada aja alternatif yang muncul di kepala kita Ketika kita memikirkan untuk belajar bahasa Jerman Masalah nomor empat ini yaitu Gak tahan banting Begitu ada mendakinya dan kamu mendapatkan materi yang lumayan Susah untuk kamu pahami Terus kamu juga gak bisa mencernanya Apalagi boro-boro menghafalkannya Kamu tinggalin Begitu kamu lihat bahwa Oh ternyata selain kita harus menghafal subjek predikat objek Ternyata objek ini kasusnya ada dua Bukan cuma akusatif tapi ada datif Begitu tahu itu kamu akhirnya Membelokkan diri untuk mempelajari yang kamu rasa lebih gampang dulu Oke Padahal teorinya yaitu ketika kamu mendapatkan sesuatu yang susah untuk dipahami Harusnya kamu gali itu lebih dahulu Baru nanti yang gampang dicerna itu Dia belakang-belakang aja Karena dia gak terlalu nyedot waktu banyak Untuk mencernanya gitu Oke lanjut Masalah nomor lima ini biasanya terjadi ketika Masalah satu, dua, tiga, empat udah ditumpuk-tumpuk Dan akhirnya kamu mencapai ke titik putus asa Ketika seorang pembelajar bahasa Jerman putus asa Dia mulai mencari kesalahan di pihak eksternal Contohnya dia mulai bilang bahwa bahasa Jerman itu susah Dan seperti yang tadi saya bilang di depan Bahasa Jerman itu sebenarnya tidak susah Sama seperti setiap bahasa lainnya Saya pun mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Spanyol Dan saya tahu kedua bahasa ini memiliki keunikan mereka masing-masing Setiap bahasa punya tantangannya masing-masing Dan ketika seorang pembelajar bahasa Jerman udah mulai berpikir ke arah ini Itu tandanya bahwa kamu memang benar-benar butuh yang namanya Tabula rasa, butuh refleksi diri Dan itulah kenapa aku bikin video ini Untuk memberikan kalian the tools, instrumennya untuk mencerna Kenapa sih aku mengalami simptom-simptom ini Dan aku ingin banget membantu kalian Dengan menjelaskan bagaimana caranya kalian bisa Ubah Vinden atau bisa mengatasi masalah-masalah Kelima masalah yang tadi aku sebutkan ini Tips manjur paling pertama yaitu Kalian harus selalu menemukan alasan pribadi Kenapa kalian melakukan sesuatu Jadi kalau teman-teman bermimpi untuk datang ke Jerman Tanyakan diri kamu, tanyakan hati kamu Kenapa kamu mau melakukan itu Jangan meniru atau memfotokopi mimpi orang lain Kamu katakanlah seorang insinyur yang sebenarnya sudah Susah payah kuliah, sudah selesai kuliah Tapi begitu kamu lihat trending datang ke Jerman Akhirnya kamu tinggalkan semua yang sudah kamu bangun Susah payah selama bertahun-tahun itu Hanya untuk mengikuti trending yang sedang in Tips berikut untuk mengantisipasi prokrastinasi Atau penunda-nundaan Yaitu kalian harus segera melakukan ide kalian Jadi kalau kalian punya planning atau rencana Untuk belajar sore hari ini Langsung lakukan Nggak boleh ada pembatas antara rencana kamu dengan implementasinya Belajar untuk impulsif tetapi impulsif yang positif Dalam momen mengejar mimpi kamu Dalam momen mewujudkan mimpi kamu biar dia menjadi kenyataan Kita ternyata emang harus jadi impulsif Jadi ketika kamu memikirkan belajar bahasa Jerman Memikirkan akusatif-datif Langsung dibuka bukunya Mumpung lagi mikirin Ya enggak? Satu faktor yang membuat seseorang itu dia prokrastinasi Apa sih? Distraction Jadi kita hidup di sebuah era saat ini Kita semua mau generasi apapun itu Mau generasi yang baby boomah ke Yang X, Y, Z Semua kita sedang tahun 2022 ini Kita itu sangat didistract oleh keberadaannya internet Jadi ketika kamu mau melakukan prioritas kamu nih Mau belajar Tiba-tiba kayak ingat Eh ada orang ngelike foto aku di Instagram Buka ah itu siapa sih? Ini membuat kita akhirnya ada di level dimana kita itu merasa overwhelmed Jadi kita overwhelmed karena terbanjiri oleh terlalu banyak aktivitas otak Aktivitas informasi Akhirnya kita By the end of the day Kita udah gak ada energi lagi untuk belajar Oke? Yang berikut yaitu Kamu harus memiliki sebuah target Jadi targetnya itu bukan hanya Kapan aku belajar bahasa Jerman Tetapi juga Apa yang kamu pelajari Dan juga how much By the way aku orang yang sangat analog Karena kalau aku bisa coker moreng Aku bisa lebih ingat Daripada kalau aku taruh di handphone Karena aku juga sedang berusaha untuk mengurangi durasi aku hidup di handphone Jadi teman-teman bisa lihat ini kayak gini Misalkan ini Oktober 2022 Dan aku selalu catat apa yang aku lakukan hari ini Dan juga apa yang akan terjadi pada akhir bulan Jadi aku tuh punya uba blik Jadi overview Apa yang aku harus kelarkan besok Yang besok lusa Dan jadi aku gak pernah kelewatan sebuah appointment Aku selalu punya target 3 bulanan Ini penting banget untuk teman-teman yang mau melamar FSJ, BFD, OPER, Ausbildung di Jerman Secara mandiri Kalau kalian punya agensi It's ok Karena ada orang yang kayak bekerja seperti sekretaris kamu Dan dia ngurusin everything untuk kamu Tapi kamu harus bayar 60 juta Kalau kamu orang yang tipikal pejuang mandiri Maka ada baiknya kamu punya sesuatu seperti ini Hari ini aku belajar apa? Kamu harus target kan? Hari ini 10 kata Jangan karena saking kerajinannya Akhirnya kamu pengen mempelajari 100 kata dalam 1 hari Pertama 10-10 kata dulu Kalau kamu setia komitmen Satu minggu kemudian Kamu review Oh aku setia 10 kata setiap hari Sehingga aku bisa naikkan Jadi aku increase Jadi setiap hari 15 kata Begitu terus selama 7 hari Oke Jadi kamu belajar untuk menjadi sistematis Ibaratnya mobil deh Kalau kamu ngegas Kamu memang cepat Tapi 3 km kemudian Kamu kehabisan bensin Alias kehabisan energi Dan motivasi untuk belajar bahasa Jerman Karena terlalu Auf einmal Terlalu banyak di atas bahu kamu Dan akhirnya kamu give up Karena kamu gak punya energi lagi Nanti kita harus Me time lagi Kita harus vakum 3 bulan Untuk healing Jadi lebih baik kalian belajar sistematis 10 kata per hari Untuk beginner It's okay Pelari maraton profesional Mereka juga ketika latihan Gak langsung 42 km Hari pertama Target How much Dan juga Kapan Aku sarankan untuk teman-teman Selalu setia Jadi tetapkan sebuah Jam yang Pasti Begitu Misalkan hari Senin Aku harus selalu jam 6 Karena aku Bekerja sampai jam 5 Hari Selasa Aku harus selalu belajar Mulainya dari jam 7 Karena aku masih harus makan Dan harus ini Benar-benar harus tetapkan Sebuah jam yang Emang pasti Sehingga teman-teman Belajar untuk berkomitmen Komitmen teman-teman ini Yang akan membuat teman-teman itu Lebih gampang meraih Cita-cita kalian Orang lain boleh mengingkari Janji yang mereka kasih ke kamu Tapi kamu gak boleh Mengingkari janji yang kamu kasih Ke diri kamu sendiri Udah menjanjikan diri sendiri Belajar bahasa Jerman Jangan diingkari Tiap kali kamu mengingkari Janji yang kamu kasih ke dirimu sendiri Itu akan menurunkan Self-esteem kamu Dan itu gak baik efeknya Untuk jangka panjang Tips berikut ini Favorit aku banget Yaitu Kalau kamu pasang target Ini ada relevansinya juga Dengan nomor sebelumnya Ketika kamu pasang target Usahakan targetmu itu realistis Sebuah target yang emang itu Individual Pas ke kepribadian kamu Jangan pasang sebuah target Yang mana Pasnya ke tetangga kamu Waktunya realistis Anggarannya realistis Dan juga Pikirkan kesehatan Dan keseimbangan Jiwa dan raga kamu Waktu realistis ini Misalkan gini Kamu ini kebelet Pengen ke Jerman Sorry ya Tapi kamu cuma punya waktu Satu bulan Untuk mempelajari Satu level Kayak gitu Aku udah pernah denger bahwa Ada Teman-teman yang belajar Sebuah level Hanya dalam waktu Satu bulan Tapi Trust me Aku gak anjurkan itu banget Karena itu gak nyerap Sampai ke bawah kulit Tau gak Itu kayak Mandi air Tapi kulitnya gak basah Kayak gitu Kamu harus punya Sebuah buku yang seperti ini Dimana kamu bisa Einplanen Punya overview Tiga bulan ke depan Dan juga anggaran realistis Misalkan nih Oke Contoh Kamu pengen banget Kuliah di Jerman Tapi kamu gak punya Uang sepuluh ribu euro Untuk membayar Sper konto Kamu gak bisa dong Pesugihan Cuy Kamu Gak Percuma Bermimpi Tapi kalau kamu Gak punya rencana Mimpi itu Sangat baik Aku sangat anjurkan Bahwa setiap orang Harus berani Bermimpi Tapi juga Tolong harus berani Berencana Dan harus realistis Ketika kamu sudah Memiliki target Yang realistis Maka disitulah Kamu bisa membuat Sebuah Rencana yang Konkret Jadi gak abstrak Kayak gitu Mimpi-mimpi belaka Aduh aku pengen Jadi perawat di Jerman Katanya gajinya 50 juta rupiah Cuk Kalau kita memiliki Rencana Itu artinya kita satu langkah Menuju ke rutinitas Seperti yang aku tadi Di nomor Depan-depan tadi Aku bilang bahwa Kita harus punya disiplin Memiliki rencana yang Konkret Dan sebuah Target yang realistis Maka kamu bisa Mencapai mimpi itu Dia kayak Cuma Satu One grab away Bapak aku pernah bilang Ala bisa Karena biasa Itu Pepata favoritnya Ayah aku Inilah yang disebut Rutinitas Jadi sesuatu yang Kita tidak akrab Datif Apa sih Aku satif Apa sih Derdidas Apa sih Tapi kalau kita Mengakrabkan diri Dengannya Maka kita akan terbiasa Gimana sih Cara mengakrabkan diri Visualisasi Visualisasi Mimpimu Oke Ini aku Udah pernah lakukan Ketika aku mahasiswa Aku tempel Foto-foto Eropa Itu di Sepanjang kamarku Karena aku Memang bermimpi Untuk datang ke Eropa Dan setiap kali aku Melihat foto-foto tersebut Aku akan Teringat ke Mimpiku Dan aku akan Kembali ke Meja belajarku Dan mewujudkannya Kalian Print out Foto-foto Jerman Film-film Favorit kalian Kalau memang Kalian punya Fakta-fakta Favorit Universitas Favorit Kalian Ausbildung Favorit Kalian Everything Apapun yang kamu Suka Tentang Jerman Kamu tempel di Meja belajarmu Di Buku agendamu Di halaman paling pertama Pokoknya Di tempat-tempat Yang mana kamu Sering datangi Sering lihat Maka kamu akan Mendapatkan Sebuah Dinamo Mental Bahwa Kamu bisa Mencapai mimpimu itu Salah satu bagian Dari visualisasi ini Yang Saya sendiri Pernah terapkan Di pengalaman saya Dulu Sebelum datang ke Jerman Yaitu Saya mengubah Pengaturan bahasa saya Dimanapun itu Di laptop Di handphone Di facebook Ketika itu Saya belum punya instagram Tapi kalau hari ini Kalian punya instagram Punya tiktok Kalian harus Atau Kalian seharusnya Mengubah Pengaturan bahasa Kalian itu Ke bahasa Jerman Itu lumayan tricky Karena Bulan-bulan awal Atau minggu-minggu awal Tiba-tiba Saya dulu Saya gak mengerti Bagaimana cara Handphone saya ini Saya harus klik Kemana Gitu Saya gak tahu Karena bahasanya Udah beda banget Tetapi justru Disitulah poin pentingnya Justru disitulah Poin revolusionernya Jadi kamu Terpaksa Untuk Menggoogle Apa arti Bearbeiten Oke sekarang Kita udah Masuk ke Nomor yang terakhir Teman-temannya Yaitu Mengantisipasi Sebuah masalah Pemikiran rasional Tentang Bagaimana kalau X terjadi Bagaimana kalau Y terjadi Bagaimana kalau Mama saya gak setuju Saya keluar negeri Jadi itu Hal-hal yang seperti itu Harus diantisipasi duluan Tip saya pribadi Yaitu Kalian mengafirmasikan Mimpi kalian Untuk teman-teman Yang belum terlalu akrab Dengan terminus Afirmasi ini Jadi This is how it works Teman-teman Jangan sungkan-sungkan Untuk menceritakan Ke orang-orang Terpercaya kalian Contohnya Papa Mama Kakak Adik Sepupu Teman-teman Terpercaya Atau teman kerja Yang kalian bisa percaya Jangan ragu-ragu Untuk ceritakan mereka Mimpi kamu Untuk datang ke Jerman Mimpi kamu Untuk kuliah di Jerman Jangan sungkan-sungkan Untuk ceritakan ke mereka Trust me Gak setiap Dari mereka Akan berespon Positif But that's okay That's okay Respon mereka Itu gak Memainkan peran Yang penting Yang penting adalah Kamu Speak up Mimpimu Memang mereka Akan memandangi Kamu dengan mata Seperti ini Itu sudah pernah terjadi Pada saya Makanya saya tahu Tapi jangan ragu Karena Ini ada efek Psikologinya lagi Kepada kita Afirmasi ini Membuat kita Menyerap Mimpi kita itu Tidak hanya di Alam sadar Jadi tidak hanya di Rasio Alias alam sadar Melainkan juga Di alam bawah sadar Semakin sering kamu Secara verbal Melisankannya Semakin itu Terserap dalam Alam bawah sadarmu Semakin banyak orang Di lingkungan kamu Yang tahu tentang Mimpimu ke Jerman Semakin kamu Merasa bertanggung jawab Untuk mewujudkannya Jadi The sense of Responsibility Akhirnya Lahir dalam diri kamu Disini aku mau Intermesen sedikit Bahwa Aku gak mau Mengkritik ya Teman-teman Sama sekali gak Karena aku sendiri Terlahir besar Kuliah kerja Di Indonesia Dan aku tahu Budaya ini Bahwa Budaya kita itu Kita punya budaya Ketergantungan Kita selalu Tunggu komando Karena dari kecil Kita udah digituin Oleh mama kita Deh ini makan ikan Deh harus makan sayur Deh ini ini Buka mulut Buka mulut Kita selalu digituin Jadi kita tipikal Manusia Bangsa Suku yang Emang Jarang Mengambil Inisiatif sendiri Kita selalu Tunggu komando Dari orang yang Hierarkinya lebih tinggi Daripada kita But hello Guys Kalian udah Kalian orang dewasa Dan kalian tahu What to do Kalian harus punya Inisiatifnya Kalau swinehun Dalam diri kalian itu Bilang Couch potato aja Duduk di atas sofa Dan nonton Netflix Grab your ass Dan suruh kamu Untuk belajar Belajar Untuk Bertanggung jawab Terhadap Masa depanmu Belajar untuk Memiliki The sense Of my future Belajar untuk Grab your future In your hand Girl Oke teman-teman Aku rasa aku telah Telah ngomong Terlalu banyak banget Tapi aku Berharap sekali Kalau video yang aku bikin ini Make sense ke kalian Dan bisa membantu kalian Oleh karena itu Aku Akan senang sekali Kalau teman-teman Subscribe channel aku Biar ke depannya lagi Aku makin Semangat untuk Membuat video-video berikutnya Untuk menyemangati teman-teman Mencapai mimpi kalian Untuk datang ke Jerman Oke kita bertemu Di video berikutnya ya teman-teman Ciao Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman